Chelsea secara mengejutkan harus puas bermain imbang satu-satu dalam belagang menjamu Crystal Palace di pekan ketiga. Bermain di hadapan para fans, The Blues sebenarnya memegang penuh kendali atas permainan. Namun, bapuknya lini serang Chelsea membuat banyak peluang hilang dan berakhir sia-sia. Sebelumnya, The Blues juga mengalami kekalahan atas Servet di Liga Konferensi Eropa. Mengalami tren buruk dalam dua pertandingan terakhirnya. Lalu benarkah Chelsea akan kembali ke mode pabrik seperti musim lalu? Kami coba rangkum selengkapnya berikut ini. Magis Crystal Palace Sempat unggul di babak pertama lewat gol di Colas Jackson pada menit ke-25. The Blues sejatinya sangat dominan menguasai laga di babak pertama. Maudike dan Maulogato mendapatkan peluang di depan gawang Belic. Namun sayang, semuanya masih gagal berbuah gol. Hingga akhirnya, skor 1-0 bertahan hingga jeda turun minum. Keunggulan Chelsea harus hilang di terkam sang lawan. Ebersi Eze melihat bola liar di luar kotak penalti Chelsea dan melepaskan sebuah sepakan melengkung yang tak bisa ditepis Robert Sanchez. Sampai peluit akhir berbunyi, skor tak berubah sama sekali. Hasil imbang menyertai Chelsea yang harus puas berbagi angka di kandang sendiri. Dengan hasil itu, The Blues harus puas terlempar dari posisi kelas men 10 besar Liga Inggris. Uki Rekor Yang Memalukan Crystal Palace kerap dianggap sebagai lumbung poin bagi Chelsea. Terbukti dari 14 kemenangan beruntun di Rai The Blues saat melawan tetangga London mereka itu. Namun, rekor kemenangan 6 tahun itu kini lenyap di tangan sang pelatih baru Enzo Marezka. Ironisnya, hasil minor ini pun mereka rai setelah menghabiskan lebih dari 200 juta euro di perusaha transfer musim panas 2024. Mengingat setelah ini akan ada jeda pertandingan internasional menjadi kesempatan berarti bagi Marezka untuk melakukan perbaikan dalam laga-laga Chelsea di masa yang akan datang. Selesai laga, sang pelatih asal Italia berkata kepada media Mungkin satu hal yang harus diperjelas Chelsea 3 tahun lalu menjuarai Liga Champions Tetapi sekarang Chelsea tidak seperti itu Jadi sekarang terkadang jika ada tidak menang, itu hal yang wajar Kata Enzo Marezka Perlu diketahui bahwa perkataan Marezka itu mencerminkan target tinggi yang tak diberikan padanya Marezka yang baru tiba di musim ini memang tak dibebankan beban berat terhadap performa squad London Biru di musim pertamanya Manajemen Chelsea telah berbicara kepada Marezka bahwa mereka memiliki kesepakatan yang jelas soal target klub di musim ini Marezka berkata Bagi kami targetnya untuk sekarang itu adalah meningkatkan para pemain Tidak ada dari klub yang meminta saya untuk bersaing untuk Premier League atau bersaing untuk tempat di Liga Champions Kata Marezka seperti dikutip dalam laman resmi Chelsea Dalam mewujudkan harapan itu Manajemen secara aktif memberikan ruang kepada Marezka untuk melakukan penguatan di berbagai posisi Manajemen The Blues menilai bahwa perlunya penguatan di berbagai lini pada akhirnya membuat mereka merekut sejumlah pemain di musim ini Mimpi Membangkitkan Striker Sekelas Trokeback Meskipun memiliki skuad berlimpah dengan lebih dari 40 pemain dalam tim Nyatanya mimpi untuk menghadirkan penerus legenda mereka di DR Drogba masih jauh dari kata cukup setelah tampil kurang impresif di musim lalu Lini depan Chelsea tentu dalam tuntutan besar untuk tampil lebih baik di musim ini Mengingat minimnya produktivitas gol mereka di musim lalu belum mampu membawa The Blues dapat menembus lima besar Salah satu sebabnya adalah terlalu banyak menyianyakan peluang Pada laga menghadapi Crystal Village BKL Butrik dan Jackson tentu yang paling mendapatkan sorotan Nicholas Jackson yang masuk dari menit awal memang sukses menyarankan satu gol di babak pertama Namun beberapa peluang emasnya tak mampu dimanfaatkan sang pemain untuk kembali mencetak gol Lain cerita dengan Butrik Penampilan inkonsistensi musim lalu sepertinya akan kembali berlanjut di musim ini Masuk ke lapangan pada menit ke-74 Sang striker tidak memiliki daya menghindarkan Chelsea meraih hasil imbang melawan Crystal Village Sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi Enzo Mareska Mengingat ia harus cepat memoles para bombernya agar lebih peka dalam mencetak gol Muncul seruan bahwa bomber yang dianggap jadi beban tim harus disingkirkan Dan Mareska harus bertekad benar-benar memilih starter yang dapat memenuhi kebutuhan timnya Sang pelatih asal Italia sejatinya mempunyai banyak opsi sebelum membuat terasikan untuk timnya musim ini Datangnya duo Portugal Pedro Neto dan Joe Felix menjadi daya dobrak baru Namun konsistensi para bomber The Blues masih perlu diuji Menarik ditunggu bagaimana daya dobrak Chelsea akan kembali berbicara di laga-laga selanjutnya Melihat semuanya Lalu bagaimanakah The Blues akan bangkit di musim ini Tulis pendapatmu di kolom komentar Terima kasih telah menonton!